Halo teman-teman, saya akan menunjukkan pembacaan buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Ini sub-bab keempat dari bab ke-6, Hukum Menghindar Manson. Pasti Anda pernah mendengar hukum Parkinson. Pekerjaan merentang mengisi alokasi waktu yang tersedia untuk menuntaskannya. Anda juga tidak diragukan lagi, telah mendengar hukum murpi. Hal buruk yang mungkin terjadi akan sungguh terjadi. Ya, lain kali ketika Anda berada di sebuah pesta koktail yang glamor dan ingin membuat seseorang terkesan, coba ucapkan hukum menghindar Manson. Tau Manson Law of Evidence. Semakin banyak bahaya yang mengancam identitas Anda, semakin Anda berusaha menghindarinya. Itu berarti bahwa semakin banyak hal yang mengancam cara Anda memandang Anda sendiri, cara Anda meyakini bahwa Anda akan menjadi sedemikian sukses atau tidak sukses, cara Anda bisa menghayati nilai-nilai yang Anda yakini, maka semakin sering Anda akan menghindar dari keinginan untuk mewujudkannya. Ketika Anda telah mengetahui cara Anda untuk bisa hidup di dunia ini, tentunya Anda merasakan semacam kenyamanan. Nah, setiap hal yang menggoyangkan kenyamanan tersebut, meskipun berpotensi membuat hidup jadi lebih baik, pada dasarnya menakutkan. Hukuman Manson berlaku untuk hal yang baik dan buruk dalam kehidupan. Memiliki penghasilan jutaan dolar dapat mengancam identitas Anda, serta dengan kehilangan semua uang Anda. Menjadi seseorang bintang rok yang terkenal bisa mengancam identitas Anda. Setara dengan kehilangan pekerjaan Anda. Inilah mengapa orang kadang takut sukses. Untuk alasan yang sama, mereka takut gagal. Konsekuensi yang akan mereka jalani, rupanya mengancam keyakinan mereka tentang identitas diri mereka sendiri. Anda menghindari menulis skenario yang sejatinya adalah mimpi Anda. Karena jika melakukan itu, akan timbul pertanyaan terhadap identitas diri Anda yang adalah seorang petugas klaim asuransi. Anda menghindari berbicara dengan suami tentang hasrat untuk lebih panas di atas ranjang. Karena obrolan itu akan menantang jati diri Anda sebagai wanita baik-baik yang bermoral. Anda menghindari mengatakan kepada teman Anda bahwa Anda tak ingin lagi menemuinya. Karena mengakhiri suatu pertemuan, pertemanan akan bertentangan dengan identitas Anda sebagai seorang yang baik dan pemaaf. Itu adalah kesempatan-kesempatan emas dan penting yang senantiasa kita lewatkan begitu saja. Karena dapat mengancam pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Mengancam nilai-nilai yang telah kita pilih dan pelajari untuk kita hidupi. Saya punya seorang teman yang bertahun-tahun menceritakan niatnya untuk memperkenalkan karya seninya secara online dan berusaha menjadi seniman profesional atau setidaknya semi profesional. Dia berbicara mengenai hal ini selama bertahun-tahun bahwa dia telah menyisihkan uang bahwa dia bahkan membuat website yang berbeda dan telah mengunggah portfolio-nya. Tetapi, dia tidak pernah menuncurkan karyanya. Selalu ada alasan. Resolusi lukisannya yang tidak cukup bagus atau dia baru saja melukis karya yang lebih bagus atau masih belum ada waktu untuk hal tersebut. Tahun demi tahun berlalu dan dia tidak pernah melepaskan pekerjaan nyatanya. Mengapa? Karena meski mimpi akan penghasilan yang layak dari seni ini menyenangkan ada ketakutan nyata jika nanti dirinya menjadi seniman tak laku. Menjadi seniman tak laku jauh-jauh lebih mengerikan ketimbang menjadi seniman yang tak pernah didengar. Tidaknya dia nyaman dengan sebutan seniman yang tak pernah didengar. Saya punya teman lain, seorang jawara pesta. Doyan minum-minuman dan gemar mengejar-ngejar wanita. Setelah bertahun-tahun hidup mengejar kenikmatan, dia merasa dirinya sangat kesepian, depresi, dan tidak sehat. Dia ingin mengembagai hidup pestanya. Dia iri dengan beberapa orang di antara kami yang sedang menjalani hubungan dan lebih mapan daripada dia. Namun dia tidak pernah berubah. Setelah tahun demi tahun yang dilaluinya, malam demi malam yang hampa, botol demi botol. Macam-macam alasannya. Selalu ada dalih untuk mengurungkan tekadnya. Identitasnya akan sangat terancam jika dia harus melepaskan gaya hidupnya. Jawara pesta. Hanya itu yang dia ketahui. Itu identitasnya. Melepaskan cati dirinya sama saja dengan melakukan arah kiri psikologis. Kita semua memiliki nilai-nilai kita sendiri. Kita melindungi nilai-nilai ini. Kita mencoba untuk menghidupinya dan mencari kebenaran atasnya. Setelah merawatnya. Bahkan jika kita tidak bermaksud melakukannya, pasalnya itulah yang cara pasalnya itulah yang cara kerja otak kita. Seperti telah diketahui sebelumnya, terdapat sebuah bias dalam cara pikir kita. Yang asalnya dari apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita yakini. Jika saya percaya bahwa saya adalah pria yang baik-baik, saya akan menghindari situasi yang berpotensi menentang keyakinan tersebut. Jika saya yakin diri saya adalah koki, yang luar biasa, saya akan mencari kesempatan untuk membuktikan hal itu pada diri saya sendiri lagi dan lagi. Keyakinan selalu mengambil kendali atas diri kita. Kita tidak akan bisa mengelak dari perilaku menghindar dan kepanikan sampai kita mau mengubah cara pandang terhadap diri sendiri. Apa yang kita yakini dan apa yang tidak. Kita tidak akan mampu berubah. Dalam hal ini, mengenal diri sendiri atau menemukan diri sendiri bisa membahayakan. Ini bisa membuat Anda terpaku pada sebuah peran yang kaku dan membebani Anda dengan ekspektasi yang tidak penting. Ini bisa menutupi Anda dari potensi diri dan peluang dari luar. Saya katakan, jangan temukan diri Anda. Saya berkata, jangan kenali diri Anda. Karena inilah yang akan menjaga Anda untuk tetap berusaha dan mencari. Dan ini akan memaksa Anda untuk tetap merendah hati dalam penilaian Anda dan menerima berbagai perbedaan dari banyak orang. Demikian, pembacaan sub-bab keempat dari bab enam, Hukum Menghindar Manson. Selanjutnya, sub-bab kelima dari bab enam, Bunuh diri Anda sendiri. Yang akan saya bacakan di video berikutnya.